Intro Mas Dedy sama Mas Riko Tau gak, kan sempet beberapa waktu lalu nih ya Heboh banget dengan hashtag 10 years challenge Iya, tantangan 10 tahun Nge-post gak Mas Dedy? 10 years challenge Kayaknya nge-post foto saya sama upin-ipin deh Oh iya, iya kan? Iya kan? Iya kan? Saya upin-upin beneran Gue sama Anji, terus bawahnya upin-upin Mas Riko, masa 10 tahun gak numbuh-numbuh sih? Apanya? Rambutnya Ya gue kasih begitu Beneran, gue nge-post upin-upin terias Sama upin-upin saya lihat Iya kan? Oh bener, tapi aku beneran mau liat postingan yang 10 tahun lalunya Mas Dedy Beneran bukan upin-upin 10 tahun yang lalu saya kayak apa ya? Ada gak? Ada gak? Coba kita liat Ini dia, ini dia nih Oh ada ini dia nih kita liat nih Ada nih Terip tim hitam putih Itu saya yang di dalam gedung ya Belum Ada yang besar dong Bapak Belum Ini mah bukan 10 tahun namanya Ini mah 20 tahun 30 tahun kan ya 30 tahun lalu ya Ini umur berapa? Gak tau gue umur berapa 18 tahun lalu ya Tapi SMA-an lah Ini apa nih? Lupa gue, ini mah masih kecil pasti Umur berapa itu? Gak tau kalo umur berapa Tapi Mas Dedy malah makin berusia malah makin mateng ya? Ya iyalah Makin ada karisma dan ganteng gitu Harus begitu dong, orang makin tua itu harus hidup Kalau anda tidak hidup tidak ada tenure challenge nanti Oh iya iya Ini umur 20an lah Ini 20an nih? Iya Berarti ini 23 tahun yang lalu Tapi lucu rambutnya di botongannya Ini mulai berapa tahun nih? Alisnya putus Iya 20 tahun yang lalu lah Sampai sekarang putus kali Oh iya 20 tahun lalu Sampai sekarang putus Itu putus bukan model itu kecelakaan tuh Sampai sekarang putus Oh gitu Mas Dedy kenapa cerita dong? Putus Gak itu kenapa cerita dong? Gak itu kenapa cerita dong? Gak itu beneran putus Cuman kalo ini gue tutupin pake Alis Alis supaya Kalo gak potong jelek gitu Soalnya kita bintang tamu kita ini sekarang katanya awet muda banget Betul Jadi dari dulu sampe sekarang tuh gak ada bedanya Ibu-ibu dirumah nih pasti kangen banget dan tau banget sama orang ini Bener Usianya mungkin 40an udah Mas Gak tau umurnya berapa bentar Sekitar 45an Langsung aja ya Ini adalah Gunawan Heee Apa kabar? Umur berapa umur? Dititititititit Cumburan lah Cumburan lah Masih catat ya Halo guys Sebaik makam ya Umur berapa? Kalo tadi ada foto gue Tadi curang foto gue dari kecil tuh Sekarang kita ada foto lu juga Oh iya Kita liat dulunya ya Model Dulunya model Iya Iya baru tau Enggak Tau berapa tahun ya Ada kira-kira 10 tahun yang lalu lah Ini Ini 2004 ya Sinetron apa nih? Hikmah Oh hikmah Ini Pas bulan puasa Ini Kira-kira sebelum hikmah Nah ini udah 2000 sekian udah udah married Lebih matang Oh Tapi dia gak ada yang dari kecil ya Gak ada Emang langsung gede gitu Pas akhir Iya Berarti tadi tuh 10 tahunan semuanya Ya kurang lebih ini 2004 2004 Gak beda ya Kok bisa wet muda banget gitu ya Ini 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 2000 2000 2000an 2000an Bukan bareng dagangan Taut Taut Oh Ini 94 Gila lu kenalai juga dulu Kenalai Kenalai Yang tengah Cudmini ya Cudmini ya Cudmini Tegurian Tenggurian Siap siap Awet muda Amin Jadi mungkin temanya hari ini adalah buat ibu-ibu dirumah tuh pengen tau gimana caranya supaya suami-suami mereka bisa awet muda gitu. Gitu ya. Makanya kita ngundang lu. Untuk para istri jangan bikin masalah sama suami. Maksudnya. Marbiasa ses tujuh. Tujuh gak? Eh gak bisa. Waduh malah. Itu curhat dari hati itu. Jangan sama. Gue ngomong sambil curhat. Terus maksud ada salangan apa? Ses tujuh. Ses tujuh. Itu awet muda karena istri tidak cari masalah. Karena sesungguhnya istri itu tidak pernah mencari masalah. Justru istri itu menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh suami. Bong, bong. Gak percaya. Gak percaya apa nih? Lihat gue berantakan ke satu. Kalau tiga lawan satu mau menang ya. Ya udah gue diem lah. Padar diri. Tapi jadi lu di karir entertain tuh udah berapa tahun? Dari 94 lah ya. 94. Ya sekarang. Wah berarti 20 tahun lebih ya. 25 tahunan lebih ya. 25 tahunan lebih. Dan itu lu ngapain awalnya? Langsung terkenal? Ikut pemilihan. Jangan lah ikut. Ya itu li ya. Ikut pemilihan. Sebenernya gak ikut pemilihan secara langsung sih ya. Dulu sempat kerja di salah satu butik. Terus ada salah satu fotografer. Foto-foto gue dari luar. Cekret-cekret. Terus. Kau tanya dong. Untuk apa nih mas? Gak udahlah. Tentang aja mas. Nanti kalau sukses saya kasih tau ya. After seminggu butuh waktu. Mas mau foto gak? Jadi model. Ah gak mungkin. Saya bilang. Iya sih. Kenapa lu gak pede kenapa? Ya gak pede lah. Karena badan cungkring kurus kering. Dan lu gak tau siapa juga ya? Lu juga gak tau siapa. Ya gak lama kemudian yaudah. Ada yang salah satu majalah. Terus desainernya suka. Kayaknya pas nih. Dengan muka dan karakter. Baju tersebut. Akhirnya. Dan foto dari situ mulai. Itu disetujuin sama orang tua? Oke aja. Orang tua gak masalah ya? Gak ada masalah. Dari situ baru mulai berkarir? Mulai berkarir. Berarti lu gak pernah ngerasain maksudnya susah? Ya itu karena kerja di butik ya susahnya. Karena gue dunia kerja dari jam 7 pagi. Untuk prepare untuk pasang-pasang display ya. Oke. Gue sempet disitu kerja. Terus ada ya biasalah. Ada fashion show juga. Oke. Mereka pakai baju tersebut. Gue sempet ditawarkan juga. Mas jadi model aja. Ah gak mungkin lah. Enggak lah. Gak pede udah. Gak pede lah ya bapaknya. Lepain, lepain gitu. Nah ada orang iseng kali fotogira. Lepain, lepain gitu. Tapi yang gue dengar. Katanya, katanya nih gue mau tanya juga. Gunawan ini pernah kerja jadi badut? Ya. Betul. Bener. Bener. Siapa kamu jadi badut? Ah gak kelihatan ya. Bener lah jadi badut. Badut salah satu produk makanan snack lah. Oh maskot. Maskotnya. Maskotnya. Tapi mulanya juga gak kelihatan dong. Gak kelihatan. Umur berapa umur? Umur waktu itu masih di SMA lah ya. Pengen liburan sekolah. Bingung mau kemana. Ditawarin kerjaan. Mau gak jadi ini. Awal sih jaga stun. Jaga stun. Itu lu buat apa sih nyari duit? Iseng aja nyari duit. Pengen tau nyari duit gimana sih susahnya. Kan selama ini kita minta lah ya sama orang tua. Terus ada kesempatan ya udah dapat mengisi kekosongan. Kerja deh. Jadi badut. Jadi badut. Gak tau di luar dukaan gue juga. Karena lagi jaga-jaga tiba-tiba bos bilang. Oh pake baju ini. Hah? Gak bisa nolak. Shove juga dong. Gak bisa nolak. Mau gak mau. Lu masih inget gak rasanya di dalam itu kayak gimana? Wah sedih dan nangis. Serius. Serius gue nangis. Serius nangis. Gue nangis bener. Serius. Serius. Kenapa? Tau sendiri kalau Duvan kan panasnya seperti apa. Betul. Beratnya seperti apa. Pas pake baju berasa ngocor air. Suar. Air matanya juga ikut ngocor. Haru ya. Terharu. Maksudnya susahnya mencari uang seperti ini. Ternyata gue masih bersyukur lah ya. Udah sih apa ya dapat penghasilan tambah minta orang tua. Walaupun sedikit. Itu masih 8500. Perang apa tuh 8500? Sehari. Tapi tenang gue. Tenang. Ini gue buka sama lu ya. Saya pernah main sulap di Duvan juga dibayar Rp15.000. Ada teman. Ada teman. Saya pernah juara harapan 2 Badut di Jabodetabek tahun 91 di Anco. Pasal seni. Serius. Serius. Jadi Badut tahun 92. Aku gak punya pengalaman itu lagi gimana ya. Aku pernah tahun 91 dilahirin. Bodoh aku. Dilahirin. Bodoh amat. Jadi Badut juga di pasar seni saya. Di pasar seni. Di pasar seni Anco. Pakai yang itu lah. Oh iya pake ini dan atrasi juggling itu. Makanya saya bisa juggling. Gara-gara Badut itu. Enggak lu Badut yang di make. Apa tuh Badut yang uku? Pake clowns. Pake hidung itu doang. Di make-nya cuma sedikit. Gak tau tau. Oh yang pake rambut palsu. Pake rambut palsu. Oh iya iya. Modern Badut lah ya. Ya dulu udah satu sepeda saya bisa. Saya udah gak bisa. Yang pun kalian ternyata. 9-9-9-9-9-9-9-9. Tua sama sebenernya bisa. Kita bikin di show aja bertiga gimana. Apa depannya? Lucur. Proses mas. Badut show. Proses. 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 Gak apa-apa proses. Tapi itu ya tau dikenang ya. Itu tau dikenang. Oke baik. Terus ini kita masih ada aktor senior lagi. Siapa dia. Jangan mana-mana tetap di hitam putih. Gue berangkat jam 5 pagi bawa tas gede. Dari Cinerai Gandul dalam. Iya. Naik angkot 61. Terus. Nafal ya. Nyampe di Pondok Labu gue naik Metro Mini baru ke tempat casting. Semprot parfum baru masuk casting 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 dan kebanyakan ditolak sih.